Kunci biar masakin kita enak itu kita harus membaca solawat Dan saya akan memberikan ini bacaan agar membuat sambal itu akan terasa enak sekali Oke coba perhatikan inilah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat-sahabat semuanya Kali ini saya akan mencoba untuk membuat sambal terasi terenak Yaitu sambal terasi goreng Langsung saja jangan berlama-lama Inilah bahan-bahan yang diperlukan Ini adalah rawit Rawit ini memang harganya mahal Jadi kita menggunakan rawit hijau aja Tapi ini adalah rawit daerah Cukup segini saja biar tidak terlalu pedas Untuk tomat kita gunakan cukup tiga saja Ini adalah tomat sayur ya Banyak sekali jenis tomat Tapi yang inilah yang dipakai yaitu jenisnya tomat sayur Rasanya lebih asem dari baga tomat biasa Kemudian kita siapkan bawah merah secukupnya saja Ini saya menggunakan 4 siung bawah merah Kemudian kita menggunakan pula ini adalah bawang putih Bawang putih yang berkualitas yang bagus adalah bawang putih yang warnanya agak kemerah buahan seperti ini Jadi jangan menggunakan bawang putih yang berwarna putih seperti ini Nah ini kurang wangi Yang wangi adalah bawang putih seperti ini warnanya Kita gunakan saja satu siung cukup Untuk bumbu penambahannya kita gunakan gula putih Kemudian ada tentu saja nitrasinya Dan kemudian kita nanti akan menambahkan Tidak perasa Kemudian bila perlu kurang asem Kita gunakan asem juga Langsung saja kita proses ya Agar enak Untuk rawitnya tidak usah dipetik ya Nah biar rasanya lebih khas Tidak usah kita memetik dari cupatnya ini Nah biarkan saja seperti ini Kita bersihkan dulu ya teman-teman Oke sahabat semuanya Setelah bahan-bahan kita cuci ya dengan bersih Kita siapkan pula Tadi ada yang ketinggalan Untuk bumbunya Ini kita menggunakan sasa saja Dan juga ada garam Tentunya ini adalah nomor satu Langkah pertama yang akan kita haluskan adalah Ini adalah rawitnya ya Untuk rawit kita ngambil Biar cepat kita ngambil satu sendok Daram ya Jangan lupa Kunci biar masakin kita enak itu Kita harus membaca solawat Dan saya akan memberikan ini bacaan Agar membuat sambal itu akan terasa enak sekali Oke coba perhatikan Inilah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ashadu ala illahidallah Ashadu ala muhammad rasulullah Astagfirullah ala azim Astagfirullah ala azim Astagfirullah ala azim Bismillahirrahmanirrahim 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 Kemudian setelah itu kita tiupkan ke garam Maka Rasa dari sambal terasi ini Akan sangat enak sekali kenapa karena bacaan tadi adalah konon dulu ketika namanya kanjung rosuluboh masakan paling enak di zaman itu adalah masakannya Siti Fatimah Oke Insya Allah dengan mengamalkan bacaan utuh maka sambal terasi anda atau masakan yang lain akan terasa enak yang setelah semuanya siap kita langsung untuk menumisnya dulu untuk penggunaan minyak jangan terlalu banyak cukup segini saja Oke langsung saja kita masukkan semua bahan yang sudah kita remos yang sudah kita ulek untuk menumisnya pun jangan terlalu lama karena rasa dari rasa khas dari sambal terasi ini nantinya akan sedikit berkurang Oke kita tunggu apabila anda semuanya mengikuti langkah-langkah seperti yang telah saya praktekan ini Insya Allah bagi anda yang bersuami suami anda tidak akan makan di luar karena rasa terasi ini sangat enak sekali ini belum lagi dibacakan mantra atau baca salawat khusus bacaan untuk membuat sambal terasi dan juga masak yang lainnya kita tunggu setelah ini akan matang kemudian kita siapkan air dan masukkan air air secukupnya oke kita lakukan air kita tambahkan pula terasi Oke ini adalah terasi jawa rasanya lebih mantap ya dari terasi biasa jangan terlalu banyak karena terasi ini baunya lumayan oke cukup segitu saja kemudian kita haruskan semua bahannya sudah masuk tercampur semua kita haruskan biar terasinya mencampur dengan dan bahan yang lain oke oke Hai setelah semua bahan tercampur Anda boleh menambah menambahkan asam ya atau mungkin tidak karena ini saya tidak menggunakan asam karena tomat yang saya gunakan adalah tomat sayur rasanya akan sangat asam sekali jangan lupa untuk menambahkan bumbu penyelap rasa jahan terlalu banyak karena kalau menggunakan semu terlalu banyak akan sangat bahaya sekali terhadap kesehatan kita cukup sedikit saja jangan lupa untuk menyiapkan gula ya oke kita tembakan gula secukupnya oke setelah terlihat matang seperti ini kita langsung saja untuk menyajikannya inilah sahabat-sahabat semuanya sambal terasi ala kang acit ini rasanya sangat enak sekali silahkan Anda untuk mempraktekan dan mencobanya insya Allah suami anda akan betah di rumah oke mungkin sampai disini dulu jika ini bermanfaat silahkan untuk menekan tombol subscribe menyalakan tanda loncengnya like komen atau mungkin Anda share ke teman-teman Anda di medsos lainnya silahkan untuk mencobanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jatuh ah Terima kasih telah menonton